Jadi ini videonya saya akan share ke kamu, bahwa kalau di toko Shopee sekarang masih bisa aja kalau kamu penjualannya itu mencapai puluhan juta dalam perhari. Ini juga saya kasih kamu lihat screenshotnya, ini dari toko saya. Ini saya sharingnya itu pas 9 September ya, 2022 ini. Jadi, kamu sendiri juga bisa mendapatkan penjualan segini juga perharinya. Jadi bagaimana dulu? Pertama yang perlu kamu tau apa, kamu perlu join dulu program-program yang ofisial dari Shopee. Yaitu adalah kamu udah ada aplikasi, kamu harus join dulu, gratis ongkir, hapus udah daftar cashback extra, dan juga yang lainnya. Program Shopee yang mereka sediain, kamu join semua. Syaratnya gampang aja, biasanya akan diminta oleh kamu verifikasi KTP aja, dan jika toko kamu sesuai ataupun sesuai dengan kriteria yang disediain Shopee, itu kamu akan diterima. Itu semua sangat berguna. Nah, untuk bisa apa? Bisa menambah trafik ekstra dari internal Shopee sendiri, membantu kamu tokonya boost traffic, dan juga tingkat konversinya akan lebih tinggi juga. Karena toko kamu sekarang ada logo bahwa kamu sudah disubsidi, gratis ongkir oleh Shopee. Dan selanjutnya apa? Kalau kamu sekarang udah berjualan mungkin udah sekitar beberapa bulan nih, kamu bisa menjoin campaign official Shopee. Jadi kamu bisa join bagian promo Shopee, dan ada biasanya flash voucher, flash sale Shopee, dan juga nominasi promo official Shopee. Dan kamu ingat, untuk bisa mengikuti campaign official Shopee, jika kamu mendapatkan kesempatan itu. Karena itu penting banget. Kalau kamu sekarang menjoin campaign, macam saya sebelumnya itu, pada hari 9 September 2022 ini, itu kamu mendapatkan trafik ekstra, setidaknya pengunjungnya bertambah itu 3 atau 4 kali. Itu sangat tinggi banget. Dan tingkat konversi, pasti akan meningkat. Karena pembeli akan lebih mau memilih toko yang udah didominasikan voucher-voucher yang disediakan oleh Shopee. Dan tentunya, kamu harus ingat dulu. Yang macam program Shopee, yang campaign, ataupun program gratis ongkir, dan lainnya. Itu penting. Tapi kamu harus diakomodasi dengan optimasi produk dan juga toko. Nah, kita masuk lagi ke bagian optimasi produk. Jadi kalau saya sebelumnya mau ikut campaign macam Shopee ini, saya akan sediain dulu produk saya di toko ini udah aman semua. Dalam artinya, di bagian SEO judul itu harus diamankan dulu. Foto, video produk marketing itu harus buat jelas dulu. Di bagian judul tentunya, saya udah pernah jelasin banyak kali. Pakai keyword yang memang dicari orang ataupun yang relevan sesuai dengan produk kamu. Dan di bagian deskripsinya pun harus kamu betul-betul untuk dibuat jelas dan dibuat copywriting. Contohnya, produk kamu ini dapat menyelesaikan ataupun memberikan solusi bagi customer yang kamu target itu apa aja. Lalu di bagian harganya, kamu harus tentuin juga secara betul. Kalau kamu belum ada strategi pemasaran yang betul, ataupun kalau kamu belum ada penilaian produk yang tinggi juga, kamu terpaksa harganya tidak bisa mengambil margin ataupun keuntungan yang besar dulu. Kamu terpaksa setting lebih awal ataupun lebih rendah. Lalu ingat, di bagian dekorasi toko itu penting juga, dan kamu harus setting juga di bagian kategori pilihan toko. Jadi kamu bisa setting kategori toko kamu. Misalnya kamu mau cuci gunung produk nih, mungkin menjual serba 9 ribu ataupun serba 10 ribu. Ataupun kamu sekarang ada campaign entah kamu mau melakukan marketing tertentu. Kamu bisa buat kategori ekstra lagi. Dan ingat, di bagian chatting ini penting banget. Kalau macam saya, saya biasanya ada membuat seperti paket diskon ataupun bandel segitu. Jadi akan di bagian chatting, saya ingatin ke customer service saya untuk bisa meng-upsell ataupun meng-cross-sell customer yang menanya. Jadi biasanya orang kalau menanya produknya mungkin cuma satu nih. Customer service saya akan menjual mereka lebih lagi. Akan diarahin mereka untuk membeli produk yang kategorinya sejenis dan lebih lagi. Sehingga penjualan bisa lebih ekstra. Nah, dan pada hari spesial macam 99 kemarin, itu saya ada sengaja untuk setting di bagian iklan Shopee saya sendiri. Itu budgetnya lebih tinggi juga. Jadi saya ada jawalkan iklan toko, iklan kata kunci, iklan produk serupa, sama influencer Shopee. Itu biar lebih tinggi. Dan saya akan campur lagi dengan live sell, oke? Untuk melakukan interaksi pelanggan dan mendapatkan boosting traffic ekstra lagi. Sehingga pada tanggal 9, bulan 9 ini, bisa mendapatkan penjualan yang lumayan juga. Itu aja sekilas tip saya. Bila kamu suka dengan video ini, saya meminta bantu kamu untuk like videonya dan juga subscribe ya. Terima kasih.